Tujuan Membangun Brand Oke ini saya mau menjawab nih banyak teman-teman yang salah menyangka sih sebetulnya kalau tujuan membangun brand itu misalnya ditanya nih mereka eh kamu tujuan membangun brand apa gitu banyak yang menyangka kalau saya tujuan membangun brand itu adalah ya supaya bisa diingat gitu ya. Nah ini saya pernah melakukan riset kecil-kecilan menanyakan ke beberapa teman-teman UKM saya tanya apa sih tujuan kalian membangun sebuah brand kenapa perlu repot-repot membangun sebuah brand. 54% diantara mereka artinya mayoritas menjawab supaya brand saya dikenal dan diingat. 27% mengatakan kenapa kok saya perlu membangun brand ya karena saya supaya lebih mudah jualannya 27%. Kemudian 19% lainnya yang minoritas mengatakan saya membangun brand supaya orang loyal terhadap brand saya. Nah diantara tiga jawaban ini mana yang paling tepat sebetulnya? Mana sih tujuan akhir dari kita membangun sebuah brand? Apa sih goal yang ingin dicapai ketika kita ingin membangun sebuah brand? Jangan sampai goalnya salah gitu, tempat tujuannya salah, kita harus tahu rute, kita harus tahu road map. Apa itu road map? Jadi kalau kita misalnya mau ke Jakarta, artinya Jakarta adalah goalnya. Kalau berjalan dari Semarang, berarti startnya Semarang melalui kemudian Kendal, Weleri, Tegal, Brebes, Cirebon, dan kota-kota selanjutnya. Ini adalah yang disebut dengan road map. Tapi goalnya adalah Jakarta. Jangan sampai menganggap Tegal adalah tujuannya. Ya, ini supaya teman-teman clear semuanya aja gitu. Tujuan apa sih? Hasil akhir apa sih? Parameter apa sih? Yang dikatakan bahwa brand ini kuat, brand ini berhasil, brand ini mencapai tujuannya. Oke, jika lo teman-teman menganggap gitu ya, kalau dari saya ingin sedikit dulu, kita diskusi sederhana gitu ya. Yang mengatakan 54% supaya dikenal dan diingat. Ini mayoritas kebanyakan dan teman-teman saya yakin banyak yang menjawab, Kenapa sih kamu ingin membangun brand ya? Supaya dikenal dan diingat. Oke, saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Siapa yang di sini di antara kalian pernah tahu, pernah ingat, pernah kenal dengan sebuah brand yang namanya Nokia? Oh iya, saya kenal gitu. Nah ini saya ambilkan sebuah foto HP Nokia pisang ya. Saya masih ingat nih, carinya 8110 kalau nggak salah. Pada zaman itu, kalau orang pakai HP ini, itu cewek-cewek itu kalau misalnya nih ya, saya bawa HP ini gitu, keluarin dari kantong pakai sliding thread. Cewek-cewek langsung pada nengok semua gitu ya. Ini HP sakti pada zamannya. Pertanyaan saya, apakah Anda, apakah kalian masih ingat dengan nama brand ini? Apakah Anda masih mengenal nama brand ini? Oke, oh iya, saya masih kenal. Nokia, siapa yang nggak kenal gitu dengan Nokia gitu. Oke, saya sebutkan brand yang kedua. Kodak. Wah, ya saya ingat dong. Wah itu kamera itu yang keren mereknya adalah Kodak pada zamannya gitu. Teman-teman masih ingat semua ya. Dan saya ambilkan brand yang ketiga. Blackberry. Ini di Indonesia keren banget. Pada zamannya Blackberry itu seperti WhatsApp hari ini. Yang dimana kalau orang nggak punya pin, ya dia ketinggalan zaman. Nggak punya pin Blackberry itu, wah itu anak jadul. Orang yang jauh dari pergaulan lah gitu ya intinya ya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman mengenal tiga brand ini. Nokia, Kodak, Blackberry. Teman-teman ingat, teman-teman kenal. Pertanyaan saya, di mana bisnis tiga brand yang saya sebutkan tadi? Nokia mungkin sudah sekarat, walaupun masih ada, kecil. Kodak dan Blackberry, udah nggak ada lagi bisnisnya. Udah mati bisnisnya. Tapi nama brandnya masih kenal dan masih diingat dan masih dikenal. Kalau teman-teman menganggap bahwa tujuan brand adalah dikenal dan diingat, artinya brand yang sukses adalah brand yang dikenal dan diingat dong. Artinya Nokia, Kodak, Blackberry adalah brand yang sukses. Kenapa? Karena masih dikenal dan diingat. Pertanyaan saya, apakah kalian, Anda, ingin memiliki brand-brand yang hanya dikenal dan diingat saja? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau tujuan kita berjalan ke Jakarta, jangan sampai Tegal menjadi tujuannya. Benar, ketika Jakarta ngelewatin Tegal, itu benar. Tetapi jangan sampai kita salah paham bahwa Tegal adalah tujuan akhirnya. Itu yang ingin saya highlight dari video kali ini. Bahwa tujuan akhirnya membangun sebuah brand sebetulnya bukan dikenal dan diingat. Nah, untuk awal pintu starting pointnya, titik awalnya, dikenal dan diingat itu benar. Tetapi ketika bertanya tujuan akhirnya apa, parameter brand yang sukses itu apa, bukan dikenal dan diingat. Tujuan akhir membangun sebuah brand, dikatakan brand yang sukses itu apa? Kalau banyak loyalisnya. 19% yang menjawab nih. Jadi kesimpulannya adalah brand yang sukses adalah brand yang banyak loyalisnya. Udah, teman-teman kalau mau melihat brand yang sukses, gimana parameternya? Cukup melihat banyak loyalisnya? Enggak sih, gitu. Jangan sampai kita punya anggapan yang salah seperti tadi, bahwa kalau brand yang sukses adalah dikenal dan diingat. Bukan itu. Itu starting point awal, iya, sebagai brand awareness. Tetapi bukan itu garis akhirnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat insight yang cukup, berharga di sini, garis besarnya adalah brand yang sukses adalah brand yang banyak loyalisnya. Oke, loyalis itu sebetulnya apa sih? Loyalis itu ditandai dengan 4 hal. Satu, konsumen itu puas dengan sebuah brand. Puas dengan layanannya, puas dengan produknya. Yang kemudian, yang kedua ditandai dengan adanya repeat order. Karena puas, kemudian mau membeli lagi. Ini repeat order nih, tanda-tanda kalau banyak loyalisnya. Yang ketiga, Ciri-ciri brand yang banyak loyalisnya adalah konsumennya mau merekomendasikan, mau menyarankan, mau memberikan rekomendasi ke orang lain untuk menggunakan brand yang saat ini sudah digunakan oleh kalian. Ini ciri yang ketiga, brand yang banyak loyalisnya. Yang keempat, yang terakhir adalah cirinya adalah brand tersebut banyak pembelanya. Misalnya, kalau kita berbicara Apple dan Android, Apple itu banyak yang ngebelain. Misalnya nih, kalau di forum-forum misalnya, banyak orang mengatakan, ah, Apple masa RAM cuma 3GB, RAM cuma kecil? Android aja harga segitu RAM dapat 8GB, 12GB gitu. Nah, itu bisa bertengkar sendiri tuh pada si Apple fansboy. Padahal Apple fansboy nggak dibayar sama Apple. Tapi dengan senang hati merekomendasikan, dengan senang hati membela. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah loyal. Nah, ini 4 ciri brand ketika banyak loyalisnya. Kemudian pertanyaannya, kalau sudah banyak loyalis, apa efeknya buat bisnis saya? Itu dong. Ngapain kita membangun brand repot-repot, kemudian banyak loyalisnya, kalau nggak berefek kepada bisnis kita? Sebetulnya apa sih efeknya? Untuk bisnis kita, itu ya. Nah, bisnis, tujuan utamanya adalah mendapatkan profit. Ini sepakati dulu ya. Bahwa kita berbisnis, tujuan utamanya adalah mendapatkan profit. Brand, tujuan akhirnya adalah mendapatkan loyalitas. Ya, sampai sini bisa difahami ya. Bisnis, tujuan utamanya mendapatkan profit. Brand, tujuan utamanya adalah mendapatkan loyalitas. Pertanyaannya, di mana hubungan bisnis dan brand ini? Untuk menjawabnya, saya ingin menceritakan sebutuh ada 2 situasi. Situasi yang pertama, ketika seorang marketer dalam sebuah brand, dalam sebuah bisnis, menjual ke pembeli baru. Ini situasi pertama ya. Menjual sebuah produk ke pembeli baru. Eh, kamu tolong dong beli produk saya. Oh, kamu belum kenal produk saya ya. Ini saya kenalkan produk saya. Ini keunggulannya bla 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 bla. Itu situasi pertama. Situasi kedua, seorang marketer, seorang marketer, seorang sales menjual produk yang sama ke orang yang sama. artinya orang yang sama diminta membeli kembali. Atau misalnya brand tersebut mengeluarkan produk varian baru. diminta untuk membeli kembali. Artinya untuk repeat order. Pertanyaan saya, diantara 2 situasi ini, mana yang biayanya lebih murah dan lebih mudah menjualnya? Tentu, kalian menjawab, yang situasi yang kedua dong. Kenapa? Karena udah nggak perlu mengenalkan, nggak perlu membangun trust lagi di awal. Karena situasi yang kedua orang sudah kenal. Orang sudah trust dengan produknya. Artinya lebih mudah dan murah biayanya di situasi yang kedua. Yaitu membeli berulang. Menjual kepada orang yang sama. Menjual kepada orang yang sudah pernah membeli. Ini yang disebut dengan loyalitas, bukan situasinya di situasi kedua ini. Artinya ketika sebuah brand banyak loyalitasnya, maka cost marketingnya, cost salesnya jauh lebih kecil ketimbang sebuah brand yang selalu mencari konsumen baru, konsumen baru, dan konsumen baru terus. Sampai sini, masih bisa diikutin ya. Artinya kalau cost biaya sebuah bisnis menurun, artinya profitnya naik dong. Artinya profitnya lebih besar. Di situlah korelasi antara bisnis dan brand. Bisnis tujuannya mencari profit, loyalitas, brand yang kuat, artinya banyak loyalisnya. Semakin banyak loyalisnya, semakin banyak repeat ordernya, semakin berkurang budget marketingnya. Budget salesnya pun semakin berkurang. Ketika budget, ketika cost, ketika biaya berkurang, maka profitnya akan meningkat. Nah, maka Nema memiliki sebuah filosofi yang saya bangun dengan nama Nema Way, filosofinya sangat sederhana sekali. Brand itu holistik. Apa yang dimaksud brand itu holistik? Bisnis dan brand adalah sekeping mata uang yang hanya berbeda sisi. Kenapa? Ya, karena bisnis tujuannya mendapatkan profit, brand ini tujuannya adalah untuk mendapatkan loyalitas. Artinya, brand yang kuat men-support bisnis mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Nah, bagaimana nih, ada yang nanya, bagaimana cara membangun brandnya step by step? Saya sudah bangun dalam branding journey dari step nomor 1 sampai step nomor 10. Step 1, menentukan rational value. Step nomor 2, menyusun emotional value. Step nomor 3, membuat visual identity. Dan seterusnya, sampai step nomor 10 adalah mendapatkan profit. Nah, bagaimana kalau mau belajar itu lebih detail lagi? Bagaimana step by step itu ingin belajar lebih detail lagi? Bagaimana, Mas Judit? Bagaimana caranya? Saya sudah meresumenya dalam sebuah e-course fantastic brand. Step by step membangun brand, mulai brand itu dilahirkan sampai brand itu punya loyalis. Yang sudah saya petakan yang disebut dengan branding journey 10 step yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman bisa join sekarang untuk mendapatkan e-course fantastic brand. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.